Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ekstrim dimanapun kalian berada salam sejahtera buat kita semuanya balik lagi dengan gua Inga dan asal sebagai kameramen ekstrim mototrot ya teman-teman ya Nah kita kali ini ingin mengerjakan nih Kawasaki Ninja 150 SS ya teman-teman ya tempar sama ini Master M nah ternyata ini punya Om Bayu ya Om Bayu ini punya Ninja TV punya Ninja SS kabarnya dia mau beli lagi ntar Kawasaki Ninja 250 RR Nah banyak banget part yang mau digantikan di Kawasaki Ninja 150 RR nya ini ya tapi yang mau kita bahas nanti cara pemasangan dengan stang clip on dan triple pem dari WR3 sebelum kita melanjutkan untuk video pemasangannya dan cara pemasangannya kita sebutkan satu persatu part apa aja yang digantikan untuk Kawasaki Ninja 150 SS nya ini teman-teman ya salah satunya ada balancer dari WR3 ya Nah ini warna silver kombinasi hijau ya ini silber hijau ini dibuka aja guys kita perlihatkan kita perlihatkan cepat 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 lama emang mekanis ini kerjanya lama weh itu nggak usah ikut-ikutan jari tengahnya oke gimana ya guntingnya ya takut salah gua gunting ya Oh ya gini eh eh nah nih Bos Jutah perlihatkan nih bos baleser WR3 nih bos Tenggol dong 1 aja punya ribet ring nya nih rencernya bentuknya kayak gini bos jadi kalau temen-temen setangnya geter ya naik monter pegel geter kesemutan nah ini ada juga selang helo eh selang lewat juga maaf sorry temen-temen aja lu ngapain biasa aja eh eh permisi-permisi dong lewat dong bener-bener nih selang dari layar tiga nih temen-temen ya ini buat master yang depan ya banget yang belakang udah dipasang belum Oh ini berapa belakang depan yang panjang belakang depan-depan belakang depan-depan belakang depan yang belakang nih yang bener-bener oh depannya belakang jangan dibelak-balik dong Nah kita lanjut lagi pas apa aja yang diganti Nah salah satunya ada tutup tabung minyak rem sebenarnya kalau beli tabungnya itu udah ada tutupnya tapi bukan yang CNC tutup tabungnya teman-teman makanya nih onernya mau pake yang CNC dan berwarna kalau hitam itu ya biasa aja lah nah ini ya penampakannya teman-teman ya tabungnya kita buka lagi tutupnya nah nih ya tadi ganti warna hijau bu karena ini motornya hijau jadi banyak warna-warna hijau yang berserakan untuk pad modifnya nih teman-teman ya terus selangnya dari WR3 selang tabungnya nih teman-teman warna hijau ini yang 10 cm ya kalau nggak salah ya 10 cm nih selangnya ya hijau nah terus ada handgrip domino yang tipenya racing.net racing.net warna hitam kombinasi hijau juga nah ini master remnya menggunakan master rem 17 RCS Korsakorta nih Nyori Bos ada barcode-nya no hori bukan kaleng-kaleng apa tuh KW Nah kalau CC itu pasti dapat ini nih Korsakorta saya pasti dapat buku-buku obeng main terus nih apa ini mau banjo banjo ya tapi kalau pakai buang aja diomelin tukang rujak bos gua nah terus ada lagi master kopling nih terkopinya pakai master kopling WR3 berwarna hijau untuk warna kalau semisal teman-teman enggak suka warna hijau pakai warna lainnya juga ada Brembo juga diganti bosku pakai Brembo P32 warna hitam mereka nya juga ada nih peset gini eh kebalik gini ya oke nah terus pakai baut titanium pakai WR3 ini baut kalipernya di sini nah gitu gitu aja temen-temen Oh ya start clip on nya hampir aja lupa nih sepertinya cuma nanti kan kita mau bahas cara pemasangan stop clip on sama triple claim Oke kerjain enggak diem aja lu ngapain ikut-ikut lu lancak juga nih yuk gas bandung kali tapi bohong nah pertama-tama kita akan memasang triple camnya dari WR3 triple claim ya se-atau segitiga stang nah ini kan terpisah nih bos mereka nya bos ini pasang gini baru dibawa oh gitu ya bos diputar-putar sampai masuk di jilat kencengnya Oke pastikan di loktet ya tadi udah di loktet ya salah siapa disini Oh ya ini dulu di Bos ini gimana kalau gini kita pasang dulu dudukan kunci karena memang mereka tadi untuk diperuntukkan buat kuncinya teman-teman ya tuh sekali pokoknya ada dua baut yang harus dikencangin ya teman-teman ya sambil menunggu pengencangan baut 2000 years late eh pasang sini nih agak diapain ini Bang agak dipaksa dikit ya agak dipaksa dikit tuh Nah tuh masuk masuk diketoknya pelan-pelan ya kenapa paknya pelan-pelan soalnya nih gampang mencet Oh makanya pelan-pelan karena takut mencet Oke oke Bang sudah lanjutkan 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 nah gampang kan teman-temannya cuman kayak gitu doang udah kepasang simpel kan kita pasang murnya kita masang murnya kita putar-putar kita juga ada lho mur dari WR3 buat ini cuman onnernya enggak mau diganti tetap pakai yang ini karena mungkin terlalu rame ya udah pasang ini aja mp3 bigs later ya kalau lama ya di Astor mana dulu bangwis baktang klipnya mau dipasang dulu bagian mananya dulu nih boleh makanan kiri boleh bagian kanan kiri juga boleh boleh yang mana dua-duanya bisa-bisa Oke kita pasang bracketnya ini temen-temen ya buat stang klipnya tinggal masuk cukup gitu nanti ya Oh langsung dikencangin ya oke enak banget ya mantap banget nih kita kencangkan dulu untuk dulu sedikit ya sedikit ya jadi kita bisa atus eh jadi jangan lupa tadi bagian ini dikencangin dulu ya Bang sudah ya kencang yang sehat secukupnya lah ya karena jadi naik ah soknya dia punya sok ini tabung sok ini harus naik ke atas dikit dipasihin dulu jadi biar rata gini ya Oke langsung dikencang-kencangkan Bang sudah udah sabar nih mau masukin ini ya nih kan masak nih song-song apa sih namanya nih stang ya belasang ya udahlah nih nguncang-kencangnya pakai kunci air berapa Bang CL6 Om R6 Om Maka 8 mbaw 8 mili itu temen-temen ya telah sampai keboleh kalau boleh dimasukin nih yang kirikan sama aja ya bang saya Oh beda ini kanannya apa sumpah Oh ini ya ini karena karena tulisannya tuh w3r3 sejajar kalau kalau begini kan salah tuh tuh kebalik kebolak kalau interditar disini juga kebalik kebolak pokoknya bun pasin tulisannya tinggal colok pelan-pelan yang penting pasti nah paten sekali ini setang terus langsung ini seteranya nih teman-teman ya tinggal diukur aja 6655 nih kasih 55 kayak gini udah ada seteranya temen-temen jadi buat temen-temen tuh nggak bisa apa nggak usah mengira-ngirah gitu loh kalau udah ada alat ukurin apa udah ada alat bantu buat ngukur disininya jadi nggak perlu lupa ambil rapi ya diukur panjang ini nggak perlu gitu atau ambil meteran dulu untuk ngukur juga enggak perlu udah ada nih keren nih pangklip on dari w3 shenggol dong enjay Oke mantap sekali tinggal dudukin kayak gitu itu udah pas gini nanti nih kemungkinan agak maju dikit ya kalau agak-agak maju dikit-dikit oke untuk aja air ya lebih potongin mungkin lebih beda Oke mantap begitu caranya temen-temen ya Oke nanti kita lanjut lagi ini kurang apa lagi bang pasti kan ini nanti dibor dulu untuk sesuai saklar atau ganteng perlu dibor bagaimana dibor bentar nah ternyata ada yang harus dibor nih teman-teman bagian ini ini saklarnya buat ngapa gunanya dibor apa itu yang dibor supaya dia nggak muter-muter rumah gasnya temen-temen Oh bor sedikit wajib ya itu dibor ya karena kebanyakan bengkel-bengkel asal-pasang asal baut ternyata cempolan ininya atau ini patah itu yang bikin gasnya muter-muter gini Oh gitu tuh dengerin temen-temen ya dengerin tuh cuman sebenarnya simpel banget sih masangnya yang penting lu tahu cara pasang Oke kita tunggu bagian mana yang dibor sama Bang Sbak Oke sudah selesai ya untuk Kawasaki Ninja SS nya ya teman-teman ya waduh udah pasangnya ya pasang stang udah pasang triple claim warna hijau terus udah upgrade pengereman ngukil tabungnya pakai WR3 jadi kemarin sempet kita hot dulu ya untuk videonya jadi kemarin patah aja yang udah diganti salah satunya adalah stang clip-on dan triple claim ya karena memang kemarin banyak yang bertanya-tanya Bang coba Bang bikin tutorial pemasangan triple claim ya di Ninja SS terus sama stang clip-on nya itu aja sih sebenarnya yang pengen gua bahas yang kemarin itu pengen gua bahas pengen gua kasih tahu ke teman-teman cara pemasangannya itu seperti apa biar teman-teman gampang juga masangnya di rumah semisal memang ragu masang sendiri saya sarankan di bengkel maksudnya dan pastikan bengkel hal tersebut paham untuk pemasangannya ya teman-teman ya karena memang WR3 ini di desain memang untuk mempermudah kita selain produknya itu bukan kaleng-kaleng ternyata kemarin juga ada penambahan eh master coupling dari WR3 berwarna hijau balancer hand grip domino terus ada juga master remnya menggunakan master rem brembo 17 rcs korsakorta dan selangnya ini teman-teman ya selangnya pakai selang dari WR3 10 cm yang warna bening eh tabungnya menggunakan WR3 sebenarnya kalau udah beli tabungnya itu udah dapet tutupnya tapi tutupnya itu bukan yang CNC ya teman-temannya dan warnanya hitam kalau ini udah CNC jadi brekennya juga udah pakai WR3 kita belum ada nih di seluruh R3 untuk Kawasaki Ninja SS coming sound ya semoga aja WR3 membuatkan ini dis buat Ninja SS cuma jadi kita yang kemarin tuh nunggu disini nih disori ya disori apaan tuh bawaan ya Kawasaki ya bawaan Kawasaki nih sama brekennya menggunakan breket dari WR3 kalipernya kaliper M4 ini ya Mbak Erna ya eh P32H sorry 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 ini kalipernya menggunakan kaliper P32 karena memang mirip banget sama M4 cuman setau gua M4 memang enggak ada dari warna hitam terus bautnya menggunakan baut titanium dari WR3 terus selangnya ini teman-teman ya pakai selang dari WR3 juga pokoknya full modifikasi tipis-tipis lainnya teman-teman ya beginilah untuk penampakannya ya teman-teman ya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman juga yang mau pasang triple claim dari WR3 ataupun stun clip on nya ya inilah tutorialnya ya teman-teman ya jangan jangan sampai asal-asalan jangan sampai bisa buka tapi nggak bisa pasang terus produk orang di jelek jelekin gitu teman-teman ya Oke mungkin sekian aja dari video gue teman-teman ya dan tentunya produk ini yang udah terpasang di Kawasaki Ninja SS ini udah tersedia juga Tokopedia Shopee maupun Bukalapak ya teman-teman ya jadi teman-teman jangan khawatir yang rumahnya jauh atau tempatnya jauh untuk beli barang-barang ini bisa kok kita melalui online cuman kita nggak bisa pasang online ya teman-teman ya mungkin sekian dari video gua ya semoga aja bermanfaat jangan lupa bantu like komen subscribe komen di kolom komentar bikin tutorial apalagi yang temen-temen pengen tahu gitu ya dari produk di Extreme Motorsport gua Inga dan Asan sebagai kameramen Extreme Motorsport undur pamit ya mohon maaf bila ada silah kata thank you for watching and see you to the next video dadah link 1 bimbing